Di sini ada yang lucu, aku setelah ya, ada colorful bun dengan 2-3 warna, harganya Rp 18.000, kita cobain ya. Wow, ini yang masih panasnya, cekup banget, cekup, 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 cekup. Ini kosong, kagak ada isinya, cuma kuatong, kita makan punya. Yang ungu, ungu ini tadi red bin, yang hijau, hijau aja ya. Akhirnya sukses, udah sampai kita cobain Young's Dumpling. Ini salah satu yang populer juga dan harus dicoba di Shanghai, model Xia Lung Pao-nya agak sedikit beda karena mereka digoreng, jadi lapisan luarnya ini garing. Terus, signature-nya mereka tuh ada 3 macam, jadi aku cobain tiga-tiganya. Yang atas wijen putih ini, ini signature-nya mereka Young's Dumpling, yang ini Young's Dumpling. Yang ada wijen hitamnya, ini dalamnya isi daging udang, shrimp dumpling. Terus, yang luarnya, kulit, luar kulitnya hitam, dengan wijen hitam ini adalah fish dumpling. So, kita cobain semuanya. Hmm, enak banget. Jadi bener, ini konsep Xia Lung Pao, tapi luarnya kulitnya dibikin garing, digoreng. Dalamnya tetap ada kuah supi gitu. Ini versinya original. Enak banget. Makanya harus pakai chili oil-nya mereka, ini baru matep. Pakai chili oil-nya, baru matep. Oh, tuh ada airnya. Wah, yang hitam ini rasa ikan. Dalamnya ada ikan. Kita diner di Yoshinoya, yang ada di lunching area. Jadi tadi habis shopping, terus semua pokok udah pada tutup, kita baru diner. Kita cobain Yoshinoya. Menunya di sini menarik, karena ada kunagi. Ini nagingnya agak sedikit sih. Cuma tetep aja menarik. Terus dapet side dish, tamango. Terus kayak dapet, ini kayak mangga. Terus dapet soup. Ini masih panas loh, ini kayak corn soup gitu deh. Di buku seperti ini. Terus dapet dessert, terus dapet buah apel. Di Jakarta nggak ada nih yang kayak gini. Dapet dessert apple, terus dapet pilih minuman. Terus yang ini, satu lagi. Ini mirip seperti yang di Jakarta, chicken teriyaki. Dapet sayuran juga. Ini sama persis seperti di Jakarta. Cuma paketnya itu menarik. Dapet, ini kayak sambal mangga. I think so. Ini bukan kayak sayuran gitu. Kayak asinan. Bentar dapet soup. Sama habis-habis ini, nom. 15 kali ini. Tapi jangan makan 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 apapun. Number 5 kali ini. Ia pengaruhnya buat makan apapun. Tentu ini. Yang? Puh, Kwaai. Anak lama? Nanti. Mereka menariknya. Ayo, tapi dengan menariknya. Nah, ini dia. Siap, ini. Dan aku yang direkomendasi sama salah satu followers sama di instagram dan ini bentuknya tetep di script centung centung jadi ini centung hmmm enak banget suka biasanya di shanghai orang beli ini buat breakfast ayam bumbunya enak dikasih pedas terus kalo kita ditanyain pedas kita bilang aja mau bisa ada daun bawang guys tembak sekarang aku lagi dimana liat-liat liat liat sianghai yang ada di sianghai meski hujan-hujanan tapi tetep aja kita go west dan akhirnya nyampe di sini sekarang kita mau explore liat-liat yang ada di sini itu seperti apa sih ikutin kita terus ya ini aku pesen minuman di sini ada penginian juga nih buat bell kalo pesanan kita udah selesai udah bunyi karena semua orang pesen ini aku ikutin pesen ini brown chocolate mousse cake ini minuman di channel mereka macam fashion food enak banget enak banget ini segar banget recommended banget kalo temen-temen terimain ke shanghai jangan lupa mampir ke limestone ini brown mau jadi dinosaur brown dinosaur ini jeraf ini jeraf ini harus jadi dinosaur kayak ini terus jadi jeraf terus jadi fox muka nya terus jadi tiger cici lucu banget terlalu hujan terus kita basah-basahan di stasiun kita nyangkut mau cari jeraf ini pesanan kita udah di sini beef noodle dengan herbal soup beef noodle dengan herbal soup yang gini berapa ini 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 ayamnya nampuk banget tuh ini kan cara 10 berarti 20 ribu terus itu udah tempura udah nama nama tempatnya nama nama restoran kita adalah chef food sebeg yaa tinggal dulu dulu ini ya tadi kita mau jemput adara kuku di sebelah kanan ini makhluknya gede banget ternyata lihat tuh morsinya lumayan gede ya makanan-makanan di Shanghai itu nah ini beef noodle dengan kuah hamba ini 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 modelnya modelnya beef kayak mirip kayak ramen sih itu dia kasih beef potongannya gede chunkinya gede yaitu si kecil sayur ceker tradisional salty clow ceker ayam sama yang ini chicken karage tapi disini namanya Mexico chicken sama ini sausage homemade sausage kelihatannya seperti lapcong ya ini pelengkap makanan utama kita sama yang ini minuman peach peach tea peach tea nya itu bener-bener yang dari dulu sausage ini kan kelihatan daunnya terus ada bunganya ada bunga flowernya disitu peach and flower tea dingin disini aku cobain happy lemon juga soalnya aku udah kasih rekomendasi untuk cobain happy lemon tapi untuk ekstra topping itu kita dikenain just 1 white jadi tambah 2 ribu aja enak seger deh soalnya basicnya itu black tea terus dia campur sama lemon yang fresh di juice jadi kombinasi asem-asem seger terus ada topping apa tadi aku pesen qq jelly qq jelly go on go on at least sekarang melihat antriannya jadi ternyata disini kan emang semua orang pada pesennya nungg terus disini ada kayak laughing pau gitu loh untuk laughing pau nya itu kita pesen total jadi 12 12 jadi dia pilih harus noodle terus yang ini topping tadi pok pokatsu sama itu laughing pau kita lihat aja hasil pesanan kita kayak gimana kali ini masal mulai pertama kata mak si coba sarap lagi cobain makanan sini lagi kita pesen jinsu style baked filling pastry bikinnya unik yang recommended di filling dan fine Terima kasih. Kayak garing gitu adonannya, pastri-nya, terus ada wijen putih, terus dalamnya isi daging tuh. Tapi udah digepengin. Penjahatannya dengan isi. Penjahatannya dengan isi. Penjahatannya dengan isi daging. Nah, beefnya ini seperti kalau kita makan bakpao, nah beefnya seperti itu tuh, minch beef gitu, tidak hancur-hancur, terus ada wangi, wangi wijen sama daun bawang, itu yang berkerat, soalnya mereka proses beefnya tuh di dalam tungku ini loh, jadi nempel ke dinding-dinding dalem Tadinya bulet-bulet ya, kayak bakpao sebenarnya Tadinya kayak bakpao, cuma dibikin dia feng Enak ya? Kayak makan bakpao, tapi versi gepeng, gating, masukin ke dalam tungku Iya, masa kira disini, kayak biasa Colonel Sanders dengan baju biasa, terus yang ini dengan chipau, terus yang ini chipau yang beda lagi, terus ada satu lagi Terima kasih Cobain ke pertama, ini limited-action fish yogurt yang dikeluarin sama budak toksis yang high Masa peach Strawberry slice cake Dalam perjalanan ke Coba lihat Easy Tawang Lanjut Nantri di Popo Ini juga kita mau cobain, soalnya beda sama yang di Jakarta selamat menikmati